Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya, di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu ada habis, terima kasih. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawabresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh, sering bicara LFP, LFP, litium ferrofosfat, Tesla nggak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pake nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita, jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya nggak paham? Aneh lho.